Indonesia dan juga Kamboja pada tahun ini merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik yang telah dimulai sejak 13 Februari 1959. Penguatan mekanisme bilateral dilakukan untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi terutama di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja sudah terjalin dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip persahabatan, kemitraan, dan saling menguntungkan. Dalam pertemuan Menteri Kedua Negara Februari lalu, Indonesia dan Kamboja sepakat mempererat hubungan kedua negara. Pemerintah Kamboja menerapkan sistem perekonomian liberal yang terbuka bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya termasuk investor asal Indonesia. Pada tahun 2019 ini, Indonesia-Kamboja membuka jalur penerbangan langsung. Duta Besar Indonesia untuk Kamboja Sudirman Haseng mengatakan dengan dibukanya jalur penerbangan dapat mendorong peningkatan konektivitas kedua negara. Hubungan diplomatik kita antara Kamboja dan Indonesia dan terlihat sekali bahwa persepsi para pengusaha Indonesia mengenai Kamboja sudah mengembirakan dan sudah memandang dan melihat Kamboja sebagai salah satu destinasi untuk bisa menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, investasi, perdagangan, dan tentunya pariwisata. Kebetulan juga tahun ini sudah ada pembukaan jalur resmi penerbangan langsung melalui Citilink sejak Juni yang lalu. Semua ini menjadi salah satu kontributor untuk meningkatkan people-to-people konteks yang dapat membuka peluang berbagai macam sektor, tentu khususnya adalah sektor ekonomi. Hubungan perekonomian Indonesia-Kamboja terbilang cukup baik. Tren raca perdagangan kedua negara periode 2013-2017 terus meningkat dengan rata-rata 10,86 persen. Sudirman mengatakan investasi para investor Indonesia di Kamboja diharapkan dapat memperluas jaringan bisnis dan menguntungkan kedua negara. Kita memang mengharapkan investor-investor Indonesia ke sini bukan berarti melarikan modal ke sini, tetapi itu untuk memperluas jaringan bisnis. Memperluas jaringan bisnis artinya memberi keuntungan kedua negara, baik itu Kamboja maupun ke Indonesia. Itu saya kira sangat penting para investor kita ke sini, apalagi di sini menjadi hak untuk beberapa negara tetangga, sehingga dapat meningkatkan ekspor, Kamboja juga dapat menjadi sumber daya alam atau bahan baku bagi industri-industri kita, sehingga saling menguntungkan. Kamboja merupakan pasar potensial bagi produk Indonesia. Setiap tahunnya, KBRI Penompen mengadakan kegiatan pertemuan bisnis serta promosi dagang melalui sejumlah pameran. Anggit Hermawati, Haryadi Jamal, Berita 1, Penompen, Kamboja.